Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali mas bro di channel kami Bengkel Desa pada kesempatan kali ini saya kedatangan ini bit injeksi yang keluaran 2013 yang memakai double staternya itu pakai dinamo bukan asyik masalahnya di motor ini Hai nyala cuman buat jalan itu berat sekali Mas Bro kayak Los Hai sel askro kemungkinan besarnya sila strok yang rusak dan juga silpul belakang ini penampakannya seperti ini kolinya mancet kemana-mana jadi masalahnya motor ini yang rusak sil askro atau juga as puli Hai mari simak ini saya akan bongkar dulu untuk memastikan di bagian silma yang mana yang rusak susuki mati meo meo pos meo mau ganti bang ini sudah jam satu siang Mas Bro di bulan puasa perutnya sudah agak mulai keroncongan Nah, kita ada di sini, nah, kita dapat, kita dapat, kita dapat, kita dapat. selamat menikmati terima kasih tangan morek tidak sih gini aja hati-hati ya lombas bro tidak punya tracker tapi caranya gini lumayan keras ditahan pakai kunci ring kunci sok 14 nah ini penampakannya penampakannya oli terlalu berserakan di bagian CPT dan penyakitnya disini ya sil askruknya KU dan di bagian belakang sil askuli masih aman dan untuk cara memperbaiki ini ganti sil askruk terus ini pan belnya kita cuci ya cuci pakai sabun colek terus ini nanti kita bersihkan dan juga ini pulinya puli belakang kita bersihkan dan juga ini rumah lolernya kita bersihkan juga memakai sabun colek cekak api toh yang kalpulah tinggal kebebe kalau beli yang lecek kade masih cekak oh iya kembang iya kembang masih banyak pasien mas bro lantai dulu ya ini proses pergantian sil askruknya mas bro ini adalah sil yang lama sudah saya bongkar ya tinggal kita pasang sil yang baru tinggal kita masukkan gini ini bisa rusak lagi yang lebih lanjut tanpa dan kita harus cek ya di sini harus sama posisinya ya di sini di sini dan di sini harus sama harus rap sama dan rata nah seperti ini ya posisinya seperti ini lalu kita tinggal pasang kancingan nih sang kancingnya gini ya biasa memang kadang terlepas Oh iya untuk kancingannya di sini kan tumpul ya dan di sini lebih tajam jadi yang lebih tajam posisikan di luar seperti ini ya kita cek lagi posisi kancingannya kita cek lagi ya kalau diputar sudah bisa muter berarti kancingannya sudah pas seperti ini oke kita lanjut untuk perakitan ini adalah sil yang rusak tadi dan untuk cara membersihkan ini ya harus memakai bensin kalau pakai sabun colek agak lama Mas jadi harus pakai bensin dan ini adalah bekas kecuciannya dan di sini sudah saya bersihkan semua perlengkapan di areasi pipinya dan juga di sini sudah dibesikan nih sudah bersih semua tinggal tahap perakitan mohon maaf kepada teman-teman ini terganggu sama suara anakku Mas Bila dan untuk funvelnya ya tadi kan yang bikin tak jalan itu funvelnya kena oli dan ini sudah saya cuci lagi menggunakan sabun colek tapi masih anu masih belum kering jadi kita rakit bagian sini dulu sambil menunggu funvelnya kering oke kita rakit di bagian belakang dulu Mas Teru kita kasih kres di sini ya tambah kres bukan dikasih karena di sini sudah ada di dalam sudah banyak kita tambah sedikit saja di bagian sini lalu kita kasih di sini juga kita pasang seperti ini dulu ya dan selanjutnya dan selanjutnya dan di dalam sini dan untuk menata luler menata luler ini kan agak rata di sini agak kayak gini ya dan di sini agak rata jadi yang rata kita posisikan di pinggir sini yang rata posisikan di pinggir sini ya gini semuanya ini menurut versi saya kalau teman-teman punya versi lain silahkan ini dan tidak ada salahnya mencoba oke oke break dulu nunggu funvelnya kering perhatikan cara pasang funvelnya ya gini perhatikan kodenya ya 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 yang belakang ya yang lebih kecil sang ya 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 bantuan tegang waktu pemasangan usahakan tampilnya kendor bergerak bebas supaya ini lebih mapan dan lebih keras apas mundurkan dulu hp nya mundurkan ayo pegang pegang selamat menikmati hai hai oh hai hai schorr Hai cek toko bakong rombo yuk pegang sini sampai sekarang nih jadi sangat karena aku kunci dore posisikan dore kalau di trek trekker lo andi nanti trekker lo pegang dari sebelah sini tetap mencret kening kita meneku deh kita menekasar kita menekan selanjutnya pasang grace dulu di bagian sini kameranya asli cukup sudah sampai ada kamera mineral agar ada kamera mineral ya masukkan selanjutnya disini juga masukkan oke bos saya kasih grass disini sedikit ya dan jangan lupa pula disini ada karetnya ini ya jangan lupa ini sering ketinggalan kalau tidak diartikan sering ketinggalan pasang disini sebagai penahan dari ini selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.